Intro 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 Tim Coba ditelenjangi para tamu saat malam pertama tersebar meskipun kebanyakan orang Cina agak konservatif dalam menghadapi malam pertama mereka sebagai pengantin baru. Namun ada juga yang agak terbuka dalam permainan ini pada hari perkawinan terbukti melalui video yang diunggah di media sosial. Oleh netizen yang dikenal sebagai petik terbalik Juni Lunfawang dalam video tersebut memperlihatkan sepasang pengantin baru dalam keadaan setengah bugil di atas kasur. Pengantin pria hanya memakai celana dalam, sementara pengantin perempuan hanya mengenakan bra dan celana dalam berwarna merah. Ketika itu mereka berada di atas kasur dan hanya menutupi tubuh dengan menggunakan selimut merah. Namun beberapa pria mencoba menanggalkan bra dan celana dalam wanita tersebut. Ketika dia berusaha untuk menutup badannya dan menghindari ditelanjangi oleh mereka, manakala suaminya juga mencoba menutupi tubuh istrinya dengan selimut. Video itu berakhir dengan pengantin wanita membelakangi para tamunya, dan memperbaiki talibra-nya ia ditonton oleh lebih dari 500 ribu kali. Orang yang melihat video tersebut menerka bahwa pengantin tersebut adalah dari Provinsi Henan. Si ini berdasarkan pada diskusi mereka, ia juga mengundang kemarahan banyak orang. Mereka mempermasalahkan kenapa pengantin pria tidak marah ketika para tamu mencoba menelanjangi istrinya. Biasanya acara permainan itu diatur oleh para teman pengantin lewat rapat.